Intro Dalam video kali ini kita akan rewinding elektromotor 4KW Dengan RPM 1500 Koil stator dari elektromotor ini terbagi menjadi 3 bagian Yang mana koil yang pertama memiliki langkah 8 Koil yang kedua memiliki langkah 10 Dan koil yang ketiga memiliki langkah 12 Sambungan dari elektromotor ini adalah seri Yang mana ujung dan pangkal dari elektromotor ini kita sambung secara seri Dan kali ini kita rewinding elektromotor Kita lengkapi dengan gambar wiring Karena banyak dari komentar yang masuk Setiap saya rewinding elektromotor Mohon dilengkapi dengan gambar wiring Dan kali ini saya sediakan gambar wiring Bagi para pengguna Atau pemula bisa belajar dari video tutorial ini Intro Ukuran dari MLD elektromotor ini adalah 0,70 di kali 2 Dan winding dari elektromotor ini adalah sebanyak 43 lilitan di kali 2 Penyebab dari elektromotor ini Short adalah karena kelebihan beban Dan ada pun penyebab yang lain dari elektromotor ini Short adalah karena bearing problem Overload current Terkontaminasi air Unbalanced voltage Dan yang terakhir adalah paselos pas Yaitu masuknya aliran listrik 2 pas Ke dalam gulungan stator elektromotor tersebut Sehingga bisa menyebabkan kita ada seimbangan dalam pembagian medan magnet Sehingga bisa menyebabkan short atau gulungan kita menjadi terbakar Dan yang saya pegang ini adalah ujung dari U2 Jarak U2 dengan V2 adalah 7 Dan jarak V2 dengan W2 adalah 7 Sedangkan yang di gambar rewending yang kita buat Itu jarak U2 dan V2 adalah sejauh 13 langkah Begitu juga untuk V2 dan W2 berjarak 13 Dan itu sama Karena dalam video ini saya menjambung langsung Ujung dan pangkal dari gulungan tersebut Jadi untuk memudahkan pekerjaan Saya memakai jarak 7 Yaitu U1 dan V1 berjarak 7 langkah Begitu juga untuk U2 dan V2 berjarak 7 langkah Dan seterusnya Sedangkan di gambar wiring yang kita buat itu berjarak 13 Sebenarnya di lapangan ini sebenarnya sama saja Tidak mengurangi dari fungsi dari putaran atau beban normal dari elektromotor tersebut Tergantung pekerjaan itu tidak mempersulit kita dalam suatu rewending elektromotor Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah proses penyuldaran dari kabel terminal elektromotor tersebut Ada 6 kabel terminal yang kita keluarkan dari elektromotor yang telah kita rewending Dan pastikan dalam penyuldaran kabel terminal ini Betul-betul kuat atau timah yang kita solder betul-betul meleleh di kabel atau ke koil stator yang kita rewending Untuk memastikan kita menggunakan multi tester untuk mengukur tahanan dari elektromotor tersebut Pastikan semua tahanan elektromotor yang kita rewending sama dengan pengukuran yang lainnya Pastikan semua tahanan elektromotor tersebut Dan ini adalah proses pengikatan dengan pitaban Yaitu tujuan pengikatan dengan pitaban ini adalah supaya gulungan kita lebih ketat Lebih rapat Sehingga pas saat elektromotor ini beroperasi menghindari atau gesekan atau vibrasi atau getar di koil stator Yang mana kalau koil atau sambungan baik itu gulungan dan kabel Itu bisa menyebabkan luka atau kulit dari emelderat elektromotor yang kita rewending Bisa menyebabkan short atau terkelupas Sehingga kita menggunakan pitaban Begitu juga dalam proses serlak Yaitu untuk mengetatkan gulungan yang telah kita ikat dengan pitaban Supaya lebih kokoh atau kuat dalam proses rewending ini Dan ini adalah proses rewending test dari elektromotor yang kita rewending Terlihat hubungan dari elektromotor ini adalah hubungan delta Dan ampere kosong dari elektromotor ini adalah 4,9 ampere